Kota Mosul Sejumlah anggota ISIS melakukan segala upaya agar bisa meloloskan diri dari kota Mosul yang sudah direbut kembali pasukan Irak. Salah seorang anggota ISIS yang tertangkap tentara Irak sebenarnya sudah maksimal melakukan penyamaran. Dia menyamar menjadi seorang perempuan. Pria ini bahkan tak hanya mengenakan pakaian perempuan tapi juga memakai pinsil alis, maskara, bedak, dan lipstick. Namun, entah bagaimana? Pria ini melupakan satu detil utama yaitu lupa mencukur kumis dan janggutnya. Alhasil, tentara Irak dengan mudah mengenali dan menangkap dia sebelum menyamar. Pria ini memang memiliki kumis dan cambang yang teramat lebat. Namun, dia tak membabat habis bulu wajahnya itu sehingga wajah lelakinya terlalu menonjol. Seorang anggota ISIS lainnya juga menyamar menjadi perempuan dan bahkan dia mengenakan drah untuk semakin memaksimalkan penampilan barunya. Sayang sekali, pakaian bagian atasnya tak tertutup rapat sehing bulu dadanya menyembul dari balik pakaiannya yang membuat penyamarannya terbongkar. Anggota ISIS lain tertangkap dengan mengenakan pakaian perempuan. Lengkap dengan cadar dan tas tangan berwarna biru, namun sama seperti rekannya, dia lupa memangkas kumis Mosul, kota terbesar kedua di Irak. Di daulat sebagai ibu kota kekalifahan yang diproklamasikan Abu Bakr al-Baghdadi, pimpinan ISIS delapan bulan lalu. Pemerintah Irak menggelar operasi militer besar-besaran untuk merebut kota Mosul yang akhirnya berhasil direbut kembali belum lama ini. Berita ini dipublikasikan kompas.com dengan judul, Anggota ISIS menyamar jadi perempuan, sayang lupa menjukur kumis.